Muhur ulama' yang mengatakan tidak ada lafad niat karena dalam pemahaman pun, ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu di sini. Usolli itu hanya ulama' Melayu yang ngajarkan. Mau pakai, boleh. Tidak mau pakai, sah. Ini dari teman-teman kita yang menyesbatkan diri kepada Madhab Syafi'i ya di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Itu hanya ulama' Melayu yang ngajarkan. Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Itu hanya ulama' Melayu. Masa Jagari Al-Cori itu orang Melayu? Masa Iromdi Sorir itu orang Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'duh. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, Semoga Allah selantiasa memberikan rahmatnya, memberikan kesehatan pada kita semua. Amin, Allah ma'amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi dua video. Yang pertama dari video kalangan salafi, yaitu Ustaz, kalau tidak keliru, Ustaz Khalid Basalama. Dan yang kedua, dari seorang penceramah kondang, yaitu Ustaz Das Ad Latif. Yang mana, dua penceramah tersebut, menyinggung masalah talafut biniyah. Sebagaimana yang dikerjakan oleh mayoritas orang-orang NU, yaitu sebelum melaksanakan sholat, mereka itu membaca usali, usali fardaduhri, usali fardalasri, dan semacamnya. Di dalam video tersebut, si Ustaz Khalid Basalama, menyebutkan bahwasannya niat ini, hanya diajarkan oleh syafi'i, artinya ashab-ashab syafi'i di Al-Azhar Mesir. Sementara, Ustaz Das Ad itu mengatakan bahwasannya, hanya ulama' Melayu yang mengajarkan usali. Bahwasannya talafut biniyah itu adalah, rupakan perkara yang khilafiyah. Ini adalah perkara yang muhtalafi', yang seharusnya kita tidak usah ungkit-ungkit lagi. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Oh, ini sudah perkara masalah yang diikhtilafi oleh para ulama'. Ulama'-ulama' terdahulu sudah membahas masalah ini. Tapi tolong jangan diperbaharui lagi. Tidak usah lah. Tidak usah memperbesar yang namanya khilafiyah itu. Anda meyakini itu usali, tidak usah pakai usali, ya tidak usah. Kami yang meyakini bahwasannya itu sunnah melafatkan usali, ya kami kerjakan. Dan kami tidak akan mengusik sentihan, kami tidak akan mengusik saudara, asalkan saudara juga jangan sampai mengusik warga itu. Kami juga punya dahil. Baik, saya tanggapi. Terus, karena di Indonesia ini mayoritas orang itu bermahab syafi'i, yaitu syafi'i ya, maka kali ini saya akan menanggapi dengan imbarat-imbarat yang tertera di dalam, yang termaktub di kitab-kitab syafi'i ya. Baik. Yang pertama, Abu Yahya Zakari Al-Ansuri dalam kitabnya Fatgul Wahab Jus 1 halaman 308 Nassul ibaratnya seperti ini. وَنُطْكُنْ بِالْمَنْوِيِّ قُبْلَكْ تَقْبِيرِ لِيُسَعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَةِ Disunahkan untuk mengucapkan apa yang diniati. Misalnya duhur, ya disunahkan untuk mengucapkan. يُسَلِّ فَرْدَ الظُّهْرِ قُبْلَكْ تَقْبِيرِ Kapan mengucapkan itu? قُبْلَكْ تَقْبِيرِ sebelum takbir. Artinya sebelum masuk sholat. Karena takbir itu adalah iftitah sholat. Permulaan sholat. Kita tahu bahwasannya sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. jadi usholi talafut biniat ini dilaksanakan sebelum sholat. Bukan merubah sholat. Sebelum sholat. Jadi kalau kita berpikir sebelum sholat kita mau ngapain aja kan boleh sebenarnya ini. Sebelum sholat mau ngaji silahkan. Sebelum sholat kita mau baca sholawat silahkan. Sebelum sholat kita mau main sepak bola silahkan. Kalau takbir ini sebelum masuk sholat. Ini menurut pendapat Zakaria Al-Ansori. Apakah Zakaria Al-Ansori ini orang Melayu? Yang ketiga Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Hasyatul Jamal. Ibarat syarah ramli bahwasannya niat itu talafut biniat ini adalah untuk menguatkan hati. Menolong hati kita ini lebih kuat niatnya. Supaya ini lebih menjauhkan orang yang sholat dari was-was. Terus selanjutnya Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib dalam kitabnya Mughnil Muhtaj Jus 1 halaman 151 Ibaratnya seperti ini Sama Disunatkan mengucapkan apa yang diniati sebelum takbir agar lisan ini ucapan-ucapan usoli ucapan niat itu agar membantu hati menguatkan hati kita dan menjauhkan dari was-was. Yang keempat yaitu yaitu dalam kitab Fatul Mu'in yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari beliau juga mengatakan disunatkan melafatkan mengucapkan apa yang diniati sebelum takbir sebelum takbir sebelum sholat maksudnya sama alasannya liyusa'idallisanu al-qolbah agar hati ini terbantu oleh adanya lisan itu terus sekarang yang kelima adalah di dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang dikarang oleh Ar-Ramli Imam Amrabiyah Sohir Yusratu halaman 437 Nasul ibaratnya seperti ini disunatkan mengucapkan apa yang diniati yakni mau sholat ya mengucapkan mau wudu ya kita ucapkan mau puasa ya kita ucapkan kalau konteknya sholat maka kubailat takbiri sebelum takbir artinya sama sebelum masuk sholat tujuannya apa agar lisan ini mulut ini menolong hati membantu hati menguatkan hati terhadap apa yang diniati jadi intinya agar kita dijauhkan dari dari was-was nah ini ini lima lima yang saya yang saya bacakan disini sebenarnya banyak lima kitab lima ulama yang saya ambil disini apakah itu orang Melayu yang mencunahkan talafud biniyat yang mencunahkan usali itu jangan membohongi masyarakat artinya kalau mau melucu misalnya ya lucu saja tapi yang benar kalau sampai lucunya itu mengatakan bahwasannya itu ulama Melayu yang mengajarkan ini tapi kenyataannya seperti ini masa Zagari Ansori itu orang Melayu masa Rombi Sohir itu orang Melayu ya masyarakat awam itu yang yang kasihan yang ilmunya minim jangan dibodohilah karena kalau yang berbicara itu sudah levelnya ustaz dan jamaahnya itu hanya manggut-manggut saja kasihan mereka nanti tertanam pemikiran seperti itu di masyarakat para ulama ini kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafad niat karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi ya dari pengikut Imam Syafi yang datang setelah khalid bahasa lama mengatakan bahwasannya ini tidak pernah diajarkan oleh Imam Syafi tidak pernah Imam Syafi itu mengajarkan talafut bin niat tidak pernah Imam Syafi itu mengatakan usali betul Imam Syafi tidak pernah ditemukan ibarat ada Imam Syafi sebelum sholat itu mengucapkan usali fardadzuhri arba'ar raka'atin ada ammustadbilal iblati lillahi dan tidak pernah ditemukan ibarat seperti itu tidak pernah baca usali tetapi ada tetapinya tetapi ibaratnya memang bukan usali lihat di Al-Mu'jam di Al-Mu'jam Jus 1 Haramang 121 ini diriwayatkan oleh Robi Ahbarona Ibnu Huzaimah Ibnu Huzaimah memberikan kabar pada kami Haddasana Robi kata Ibnu Huzaimah saya diberi kabar oleh Robi Kola Robi berkata Wakanas Shafi'i Iza Aroda Ayyad Khula Fissolati Kola ini kata Robi yang ini yang tahu terhadap bagaimana Imam Shafi'i jadi Robi ini tahu ketika Imam Shafi'i itu mau mengerjakan sholat apa yang beliau lakukan apa yang beliau katakan kata Robi ketika Imam Shafi'i mau melaksanakan sholat beliau berkata ingat Bismillah muwajjihan libaitillah muaddiyan lifardillah jalla wa'azah Allah ini yang dikatakan Imam Shafi'i ini kan hanya bahasa Pak bahasanya berbeda intinya sama dengan usali Bismillah dengan nama Allah muwajjihan libaitillah menghadap aku menghadap kebaitullah aku menghadap ke kiblah sama kan dengan mustabbilal kiblati usali farduduhri arba'arakatid mustabbilal kiblati sama kan muaddiyan lifardillah melaksanakan fardunya Allah sama usali farduduhri arba'arakatid adaan muaddiyan adaan kalau kita pakai adaan Imam Shafi'i pakai muaddiyan lifardillah ya sama sampai yang mau pakai yang seperti Imam Shafi'i ya silahkan Bismillahim wajjihan libaitillah muaddiyan lifardillah Allah silahkan itu bahasa Arab berbeda cuman berbeda redaksinya kalau sampai yang mau pakai bahasa Madura ya silahkan kan sama saja sebenarnya ini jadi tolonglah masyarakat jangan dibodohi masyarakat jangan dibodohi masyarakat sihat masyarakat itu biar tidak terjadi pepecahan terus saling serang capek kita sudah itu Indonesia ingin damai jadi tidak usahlah diperbesar masalah hilafi yang sudah beratus ratus tahun itu jadi itu sudah selesai tinggal kita mau ikut siapa malhab siapa silahkan ikuti masing-masing keyakinan kita kalau Shafi'i itu ada kalau mengatakan Shafi'i itu tidak pernah mengatakan Usali ya betul tidak mengatakan Usali tetapi yang beliau katakan itu kan sama Bismillah Bismillah dengan nama Allah aku menghadap kebaitullah aku melaksanakan kewajiban dari Allah yang maha kuasa Allah yang maha kuasa saya makan Pak Al-Sali jadi mungkin ini segera tanggapan dari saya semoga bisa bermanfaat khususnya terhadap warga Nadine dan juga kepada mereka-mereka yang selalu menyerang Amaliyah Nadine mudah-mudahan sadar mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Wahiran Adanallahu Iyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!